selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video kali ini aku mau share tentang anggaran rumah tangga jadi aku mau melakukan pencatatan mengenai anggaran kebutuhan rumah tangga dari mulai pengeluaran seperti cicilan tanah kemudian angsuran motor kemudian SPP anak kemudian kebutuhan belanja dan lain-lain jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu pengaturan pencatatannya seperti apa simak terus videonya oke jadi yang pertama kali dicatat itu adalah pendapatan nah pendapatan kita itu berapa jadi yang aku jawab disini adalah gaji dari suaminya itu adalah 1.800.000 kemudian gaji dari istri adalah 1.400.000 kemudian kita jumlahkan total pendapatan dari masing-masing gaji nah totalnya itu sekitar 3.200.000 selamat menikmati kemudian setelah menuliskan pendapatan dilanjutkan dengan pencatatan pengeluaran nah untuk pengeluaran ini penting banget dicatat karena kita harus tahu pengeluaran yang wajib itu nominannya berapa dan kemudian juga ada pengeluaran yang rutin selalu setiap bulan gitu ya nah disini yang wajib itu contohnya seperti angsuran tanah atau angsuran rumah nah kalian bisa nyatet di pengeluaran wajib kemudian ada juga angsuran pembelian motor kalian juga harus dituliskan di pengeluaran yang wajib karena pengeluaran ini harus wajib dikeluarkan setiap bulannya karena sudah menjadi cicilan tetap terima kasih terima kasih terima kasih dan kemudian ada juga biaya rutin nah biaya rutin itu adalah biaya yang selalu dilakukan setiap bulannya juga nah misalnya ada uang belanja kemudian ada listrik atau wedang SPP sekolah dan lain-lain nah untuk biaya rutin ini juga seperti biasa dicatet sampai detail dan kemudian dijumlahkan total pengeluarannya selamat menikmati nah kemudian yang ini adalah total pengeluaran dari semua jadi antara biaya wajib kemudian biaya rutin dijumlahin itu nominannya Rp3.020.000 kemudian setelah penjumlahan itu kita akan hitung sisa anggarannya berapa dari pendapatan Rp3.200.000 dikurangi Rp3.080.000 eh sorry dikurangi Rp3.020.000 adalah sisa anggaran dari pendapatan Rp3.200.000 selamat menikmati selamat menikmati nah kemudian sisanya itu adalah Rp180.000.000 dan sisa tersebut bisa ditabung atau bisa dijadikan sebagai uang jaga-jaga jikalau ada kebutuhan mendadak atau ada kebutuhan yang memang tidak terbuka nah dan ini adalah catatan untuk teman-teman semua semoga catatan tersebut bisa bermanfaat dalam pengaturan keuangan selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih